Pemirsa, pemerintah menata pemberian bantuan sosial dengan membangun sarana elektronik warung. Dengan sarana ini, masyarakat diberi kemudahan untuk berbelanja kebutuhan pokok dengan menggunakan dana bantuan sosial melalui pembayaran non-tunai. Uji coba sarana elektronik warung atau e-warung ini dilakukan di kawasan Johar, Baru, Jakarta Pusat. Dengan kehadiran e-warung, masyarakat yang menerima bantuan sosial berupa pangan pokok, kini bisa mengandalkan dana dari kartu elektronik bernama Program Keluarga Harapan. Dan bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, hingga pupuk dengan harga subsidi. Tahun 2015, jumlah penerima bantuan sosial melalui kartu elektronik 3,5 juta orang. Dan tahun 2016 ini jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 6 juta orang. Di sini lebih murah daripada di pasar. Murahnya selisihnya kira-kira berapa sih, Bu? 5 ribuan deh. Terus ngerasa kebantu nggak sih, Bu, dengan kehadiran elektronik warung ini, Bu? Iya, sangat. Sangat. Di sini bisa ngambil tunai, amal belanja sembako. Yang Ibu dapatkan dari pemerintah Indonesia berapa besar sih, Bu, untuk setiap bantuannya, uangnya? 600 per tiga bulan. Terima kasih. Terima kasih.